Kita mempunyai sebagian besar instructor yang berpengalaman terbang di internasional. Bahkan mereka juga sebagian besar adalah instructor-instructor yang dipakai oleh perusahaan penerbangan internasional. Untuk diketahui, Flybase ini mempunyai dua flight training device. Pertama adalah tipe 737NG, dan kemudian yang kedua adalah Airbus 320. Jangan lupa turun di perusahaan penerbangan yang mempunyai. wellness. Sekarang kita berjalan selanjutnya kepada referayaan 27,nya sama saya adalah Kapten Martinez, dan dia akan menjelaskan diri selanjutnya Saya akan menikmati masalah, jadi kamu bisa melindungi saya Milik FlyBest ini bisa dibilang cost effective Sangat friendly, sangat mirip dengan pesawat Sehingga ini bisa mempersingkat training period Atau kalau mau mempertahankan training period yang cukup panjang Kita bisa memperdalam pertahuan dari sang pilot Yang ingin masuk ke airline tersebut Dari setelah kira Orang ini mencintai Seperti yang lain Yang buah ini menunggu Ini so fun ini berjalan semestinya menjuramkan diri setelah So much fun! And you went to the flightmaster. Flightmaster? I think it's been a very worth experience to try. Obviously you can learn so much about it for the non-professional pilots or even the professional pilots. I bet this would be a worth experience for everyone. Fantastico! Spong is a great role in the militant, so I don't need to know about it. Sub indo by broth3rmax 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 dengan apapun tantangan-tantangan yang terjadi di pasca pandemi. Jadi ready lah dengan tantangan yang ada. Nah, untuk lebih dalam lagi, bagaimana sebenarnya semuanya ini dikomprehensifkan dalam suatu sistem, saya mau mengundang Pak Reza dan juga Miss Amy untuk bergabung bersama kita sore hari ini. Tadi Miss Reza merupakan chairman dari STIA Uni Saduguna, ada Miss Amy juga yang merupakan head of BTEC program dan juga Uni Saduguna Uni Saduguna BTEC program. Oke, siap. Kita akan langsung ke Miss Amy terlebih dahulu. Miss Amy, apa kabar Miss Amy? Baik, gimana kabarnya Mbak Sisi? Alhamdulillah sehat, tetap sehat dan semangat. Senang sekali. Harus dong. Miss Amy ini senang sekali kita ngeliatnya karena positif sekali memang auranya. Miss Amy ceria begitu, ceria begitu Miss Amy ini selalu. Nah, Miss Amy kita mau ngobrol dulu nih kira-kira ke Miss Amy. Apa sih Miss Amy yang kira-kira tadi kita sudah lihat ya dari ada penjelasan Kapten Darmadi dan juga Bu Karin, kira-kira program Uni Saduguna yang bisa disinergikan dalam industri penerbangan begitu? Dan manfaatnya seperti apa? Dari Miss Amy seperti apa? Silahkan Miss Amy. Ya Mbak Sisi, sebagai awal ya mungkin memang kami ini mengintegrasikan program bisnis dan flying school gitu ya. Saya mungkin share screen ya biar lebih sekarang tempat visual. Mungkin kalau dengan visual lebih clear gitu ya penjelasan. Nah, jadi again tadi kita mengeluarkan yang bekerjasama dengan Flybest. Kita juga dulu sudah pernah menyampaikan bahwa kita ingin launch gitu ya The New Concept of Pilot Education di mana pilot itu dia bisa mendapatkan pilot license saya yang tadi sudah disampaikan Bu Karin at the same time dia juga misalnya mendapatkan pendidikan bisnis. This is the types of education for the real world nanti baik di bidang aviasi maupun di bidang-bidang lainnya gitu. Nah, ini mungkin sudah pada mengenal ya Uni Saduguna ya kawan-kawan ya. We've been here since 1994. Nah, jadi sekarang sudah 27 tahun. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan dari rekan-rekan media gitu atau pihak lainnya. Mengapa sih study flying school atau pilot itu belajarnya mesti bisnis? Karena sebenarnya di mata saya pun sebagai pelaku bisnis dan pelaku pendidikan bahwa pilot itu bukan hanya profesi tapi suatu industri. Penerbangan itu kan suatu industri. Jadi kalau sudah berhubungan dengan suatu industri yang pasti itu adalah suatu bisnis. bisnis itu tuh besar sekali. Di Indonesia sendiri ini second fastest growing aviation market in the world after China. Ini yang saya dapat informasinya. Di Indonesia itu kayaknya salah satu yang mempunyai 34 international airport across the country, across the region. Itu juga yang berdasarkan research yang saya lihat. Ya mungkin sekarang lagi belum terlalu aktif semua. Tapi kan again tadi Pak Darmadi sudah sampaikan kita harus optimis. Kita harus tetap maju ya di masa pandemi ini bagaimanapun situasi dan keadaannya. Nah jadi kita harus bisa siap menyiapkan ya terutama yang memang mungkin sudah jadi pilot atau yang memang punya mimpi untuk menjadi pilot bagaimana dia bisa ready. Bagaimana semua yang sudah platform yang sudah disiapkan pemerintah ini bisa jalan rodanya. Makanya mengapa studi bisnis? Bisnis itu kan basic of everything. Pilot itu sebagai pelaku pendidikan di mata saya itu banyak sekali belajar teknikal. Tadi Pak Darmadi juga sampaikan. Teknis. Teknis menerbangkan pesawat. Nah pendidikan itu sangat bagus jika mengkombinasi. Mengkombinasi jika dia sudah mengambil teknis gitu ya. Akan bagus dia belajar yang namanya strategi. Jika dia sudah kuat banget di strategi akan bagus jika dia mengetahui teknis lebih dalam. Karena teknis sama strategi itu konteksnya agak berbeda. Tapi tujuannya sama gitu ya. Cuman kontennya agak berbeda. Konteksnya sama cuman kontennya agak berbeda. Nah itulah dasar awalnya kenapa kami benar-benar sangat eager sekali untuk kerjasama dengan Flybest. Jadilah tercita objektif program kami ingin mendevelop pilots with entrepreneurial mindset. Sehingga ngobrol banyak gitu ya sama Flybest. Mungkin teman-teman media juga sebelumnya sudah kita undang gitu. Sudah main juga ke kampus. Kita benar-benar bikin istilah baru namanya pilot partnership gitu. Jadi dimana ketika menjadi pilot. Saya kemarin kebetulan beruntung udah men-interview beberapa anak yang mau masuk ke program ini. Saya jadi sangat mengerti gitu loh bahwa mereka pilot itu kayak seperti passion gitu. Karena saya menjalankan program lain gitu ya saya juga interview anak art gitu kan. Sama sebenarnya. Mereka tuh terbang gitu ya atau anak yang lain misalkan menjadi teknisi. Itu adalah bagian dari keinginan yang besar. Sehingga kalau sudah mau jadi pilot. Ada satu anak yang sekarang belum enroll tapi masih menunda nih pendidikannya baru mau masuk gitu. Karena saking pengennya jadi pilot. Nah jadi bagaimana caranya supaya pilot itu dia tidak hanya berpikir dari satu sisi gitu ya. Bahwa dia hanya di pesawat gitu kan. Ibaratnya karirnya tidak hanya di pesawat. Tapi dengan cara supaya mereka tuh punya yang namanya entrepreneurial mindset gitu. Itu sih yang kita benar-benar pengen bisa achieve dengan kolaborasi ini. Seperti apa sih misalkan contohnya ya. Entrepreneurial itu kan sebenarnya kalau orang pikir pengusaha itu adalah suatu profesi. Sebenarnya entrepreneurial itu adalah mindset. Bagaimana kita tuh lihat opportunity, kita turning ideas into action, leading the way gitu kan. Using resources misalkan lagi masa pandemi. Bagaimana kita bisa tetap in the pilot industry. Cuman tetap juga kita you know find a different way gitu kan. Untuk progress, managing our risk, collaborating, and so on and so forth. Yang paling penting sebenarnya adalah punya growth mindset. Jadi resilient gitu. Resilient itu yang harus timbul ketika dia mempunyai entrepreneurial mindset. Itu sih yang kita pengen develop dengan siswa-siswanya melalui lima pillars of business studies yang kita akan laksanakan pada saat belajar di Unisaduguna dan Flybest. Of course, every business should have basic marketing and sales. Harus tahu cara pemasaran, harus tahu cara penjualan. Harus tahu cara manajemen. Manajemen itu antara manajemen function sama leadership itu dua hal yang berbeda. Hal ini simple banget. Tapi sebenarnya kalau kita mengerti, ini pengaruhnya besar sekali di sehari-hari kita sebagai seorang manajer atau sebagai seorang leader, sebagai seorang pilot. Keputusan yang diambil itu sangat berpengaruh. Ketika kita mengetahui basic-basic ini. Bagaimana kita mendevelop our human capital, operasional, ini juga misalkan pesawat. Itu tuh ada teorinya yang misalkan kayak ketika kita mau di airport aja itu ya. Ketika kita mau pesawat itu lebih cepat take off dan landingnya. Itu bisa pakai teori dan itu bisa di-measure. Kalau di ilmu manajemen itu ada dipelajari. Ya key operasional manajemen namanya. Nah itu kan dengan mempunyai ilmu itu, pala pilot jadi lebih tahu gitu kan. All the process behind the manajer. Gak hanya flying the plane-nya aja. Hulu kehilir begitu kira-kira ya? Ya, kira-kira seperti itu. Hulu kehilir. Benar. Operasional finance juga. Di Flybase itu Pak Daryanto ya, sama Pak Daryanto cerita itu, pada saat mereka terbang, mereka juga harus tahu loh, misalkan fuel-nya harus berapa, bisa ngitung juga gitu. Karena itu diajarkan. Nah, apalagi dilengkapi dengan memang teori accountancy dan teori bisnis yang benar. Itu akan semakin akurat kalkulasinya. Nah, makanya apa yang sudah mendapat, sehingga program ini sudah mendapat tadi, Education in the Aviation Industry, Air Pilot License, dan Business School, Business Studies dari Uni Saduguna. Apa saja sih yang didapat? Ya, Flybase itu adalah, nanti mungkin kalau ada yang kurang, Bukarin bisa menambahkan. Dengan peridikan ini, full program, Flybase-nya akan mendapatkan Private Pilot License, BPL, Commercial Pilot License, CPL, Instrument Rating, dan Multi Engine, ya, MA. Nah, setelah mendapatkan ini, dari UIC College, yang kami jalankan, itu akan mendapatkan BITEC Level 7, Extended Diploma in Strategic Leadership and Management. Ini dari Pearson UK. Dan ini dari program ini, dengan kualifikasi yang didapat, bisa nyambung ke Bachelor of Arts Honors, Enterprise and Innovation dari Seaside University UK. Ini sebenarnya opsional, tapi kita rekomen students untuk ambil. Slide itu, ada satu lagi akreditation-nya yang didapat, atau kualifikasi-nya, dari STI Unisaduguna, dari UBS. Nanti Pak Reza yang akan menjelaskan lebih lanjut bagaimana sih. Yaitu Sarjana 1, Management in Aviation Business. Nah, ini multiple kualifikasi ini akan mereka dapat. Jadi, sekuat gitu, foundation-nya, Mbak Sisi. Nah, kita juga perkaya dengan international kualifikasi, makanya kita bekerja dengan Pearson BITEC, kita bekerja dengan mereka selama beberapa tahun, mungkin sekarang sudah lebih dari 15 tahun, kita bekerja dengan Pearson, dan recently, kita bekerja dengan T-Site University. Program kontennya menggabungkan, kira-kira Bachelor of Business itu kan kontennya yang tadi saya bilang ya, Five Pillars of Business. Tapi, case-case tadinya itu kayak ada airline business, ada air cargo operation, itu kita masukkan. Yang tadi saya bilang, airport management, gitu. Kita juga nanti, siswa ini, nanti kita gabung, nggak ada mereka visitation juga ke airport, gitu, to see what's behind plane arrangement, and so on, and so forth. Tapi, mereka juga belajar airline pilot pathway. Nah, program ini buat siapa? ada tiga sebenarnya siswa yang bisa mengambil programnya kami. Yang pertama adalah anak yang dari high school graduate, sebenarnya baru lulus SMA, dan mau menjadi pilot. Ini kita sebutnya kadet. Kalau kadet, itu dia belajarnya full selama tiga setengah tahun di kami, mulai dari pilot license-nya, S1 management-nya, sampai kalau dia mau mengambil Bachelor of Business dari UK. Sedangkan, kalau yang kedua, sekarang ini kan lagi tadi kan Ibu Karin sudah menjelaskan dan Pak Darmadi, banyak yang sudah menyadari, makin menyadari pentingnya satu, beserta dengan pilot license-nya. Dengan keadaan yang tadi ya, Afta akan datang, kompetisi, sudah makin banyak yang lebih sadar. Jadi, ini buat yang sudah punya pilot license holder, tapi mau top up. Oke. Itu. Yang ketiga, ada Captain Pilot. Captain Pilot yang sudah senior, sudah been years flying, cuman mau meningkatkan mungkin nanti setelah selesai dari masa terbang, mau misalkan masuk ke dalam management, atau management di airport. Nah, itu kan pengalamannya waktu pada saat terbang itu kan sangat pilih banget, berharga banget. Itu bisa dijadikan ilmu teknisnya tadi. Itu bisa masuk ke executive development program kami, nanti akan dapatnya Master of International Management, itu terdapatnya dari T-Side University UK. Nah, kira-kira seperti ini pathway-nya, jadi year one itu kita mengkombinasikan, nanti Pak Reza akan jelaskan lebih lanjut, year one itu dia akan ada belajar ground pilot, tapi juga belajar beberapa SKS dengan kami. Year two, dia akan ke Batam, tapi kan zaman sekarang teknologi ya, jadi kami sudah mempunyai yang namanya cloud class atau flip class, di mana siswa akan belajar bisnis studies-nya dengan kami sambil mereka belajar di Batam. Lalu, ketika sudah selesai dari Batam, di tahun ketiga baru akan datang ke full belajar di BSD campus, di kampus yang saya bertempat, itu dia akan belajar yang namanya yang tadi, dari UK, Pearson Extended Diploma Level 7 in Strategic Leadership and Management yang sudah kami gabungkan programnya dengan UBS. Nah, terakhir, dia ada dua pilihan, dia mau menyelesaikan skripsinya 32 SKS di CAUBS atau dia bisa langsung ke UK atau dia mau ngambil dua-duanya itu total durasi belajarnya sekitar 4 tahun. Nah, ini kalau yang sudah punya pilot license, of course, dia nggak perlu ngambil yang flying school-nya lagi, flying hours-nya, dia nggak perlu ngambil lagi. Jadi, dia langsung belajar bisnis, habis itu dia belajar yang tadi, Extended Diploma, nah, itu hanya 2,5 tahun. Sorry, ini bukan 3,5-2,5 tahun. Baru di tahun ketiganya, dia ambil skripsinya di UBS, kalau dia mau ngambil yang Local Certification, tapi kalau dia mau ngambil yang T-Side University UK, dia bisa langsung enroll ke T-Side. Bisa diambil di Indonesia kok, cuman programnya dari T-Side. Yang terakhir, ini adalah yang tadi buat Executive Development atau Professional Pilot atau Captain Pilot. Jadi, Captain Pilot ini lebih singkat, totalnya masa belajar itu adalah di kami selama 8 bulan, lalu langsung akan belajar di Master of Science in International Management dari T-Side Blue Camp. Yang dipelajari masih tetap 5 pillars of business. Kira-kira seperti itu, Mbak Sisi, programnya semoga menjelaskan. This is very interesting ya Mbak ya, karena kan sekarang tuh trendnya kita generalis kan, ada entrepreneur, dan sekarang ada pilot partnership. Jadi kayak, sering gigit lah istilah ini sebenarnya bisa kita bilang, karena ternyata bukan cuman jadi pilot, bisa jadi teman-teman yang ikut programnya suatu waktu malah juga bisa punya bisnis penerbangan begitu kan. Mungkin, bisa menerangkan. Cargo yang tadi Bukarin sampaikan kan opportunity-nya sih juga baru berpikir, oh iya juga ya, kayak sekarang kan cargo itu kan yang pesawat kecil itu juga banyak jadi bisa banyak ternyata profesinya nanti dan juga jadi lebih mantap lah begitu si pilotnya ini sendiri. Nah Miss Emy, pertanyaan tadi kan sudah ada paparan elaborasi yang cukup mendalam dari Miss Emy. Kira-kira bagaimana Miss Emy kalau mereka yang mengambil studi S1-nya di luar negeri dan apakah harus di UK mengambilnya atau sebenarnya bisa di Indonesia? Kira-kira kalaupun bisa mekanismenya seperti apa Miss Emy? Ya, sekarang memang kalau degree dari UK itu sudah banyak yang ditawarkan melalui cloud class. Jadi, pilihannya lebih terbuka. Bisa saja murid itu ngambilnya di Indonesia dibimbing sama UIC tapi nanti dia penyerahan tugas materi pelajaran langsung dari UK. Kadang kan banyak teman-teman ini ya murid-murid yang pilot yang kemarin diskusi kan sebenarnya dia juga after off work tapi dia tetap pengen dapat UK degree jadi gimana Miss? Saya bilang oke continue your work cuman nantinya you have to enroll into the UK curriculum cuman dia belajar tetap di Indonesia tapi kalau ada kesempatan let's say mau ke sana one semester why not? ya kan living di sana experience living overseas juga itu boleh dilakukan gitu jadi ini ya bisa tapi mekanismenya tadi mungkin bisa follow yang tadi katakan Miss Amy Miss Amy Miss Amy ini kira-kira tadi dengan banyaknya program pasti teman-teman media termasuk saya mungkin ada gak bertanya ini program scholarship di UIC College ada gak kira-kira Miss Amy? ya kita ada program scholarship kita itu kita ada potongan scholarship 30 sampai 60 juta tergantung program yang diambil yang tadi kan aku ada tiga patuh itu Mbak Sisi apakah yang kadet apakah yang professional pilot atau yang executive development tapi potongannya sekitar from 30 to 60 million banyak banyak ya ininya kesempatan ya wow keren sekali Miss Amy nah ini pertanyaan kita yang terakhir Miss Amy kira-kira di University T-Side tadi yang sudah dijelaskan oleh Miss Amy kelebihannya apa sih Miss Amy kenapa kira-kira harus T-Side dan kira-kira kalaupun udah cocok nih requirement-nya apa saja yang harus disiapkan oleh teman-teman silahkan Miss Amy oke yang poin pertama dulu ya kenapa T-Side pertama T-Side itu sama metode belajar dan visi-visinya dengan kita mereka itu kan rank rank number 12 in the UK for student satisfaction gitu jadi student centik gitu loh goal the goal itu adalah the student itu dulu sih yang pertama kita lihat banyak kita banyak parto universitas di UK tapi T-Side itu salah satu yang they are very personalized and very attentive to students jadi chemistry-nya dapet lah gitu ya sama kita karena kita juga di UIC itu adalah our philosophy of learning every student is unique we know gitu kan and they have different needs nah kita mau mencoba untuk every jalannya ini bisa kita accommodate lah for students that's why we work with T-Side kedua mereka have a really good aviation program gitu kan jadi mereka mengertilah bagaimana meng-accredited atau meng-exempted pilot license juga they understand the process nah syaratnya sih sebenarnya yang penting dia menyelesaikan pendidikannya di UIC nanti pada saat mau transfer ke sana itu biasanya yang penting dia pass all the subject gitu kan dan tergantung dia udah muridnya udah pernah ada awake atau belum kalau belum nanti bisa ikut our internal test untuk dilihat but it's process is really simple karena kita memang sudah punya direct agreement with them jadi bener-bener ini ya mbak ya sebenarnya metodenya itu student centric ya personal attention belajar di Uni Saduguna ini ya menarik sekali programnya yang tadi kalau di first my first slide gitu ya sama with T-Side yang sama itu adalah yang itu tadi education for the real world jadi practical nah itu yang bikin kita felt that this is the right university Miss Emy terakhir nih ada batasan umur gak ya Miss Emy kalau mau join di program-programnya Uni Saduguna yang dengan Flybase ini enggak sebenarnya enggak kita bisa kita open we have kita jalan programnya di jalan we already have students yang cukup mature student kok gitu cuman mungkin kalau yang kadet ya harus dilihat dari flying school requirement-nya apakah ada ada umurnya atau tidak gitu kalau dari business school-nya sih tidak ya cuman saya kayaknya Bu Karin dan Pak Darmadi yang lebih paham kalau misalkan untuk flying school itu apakah ada age requirements atau tidak oke nanti kita akan tanya di sesi diskusi nanti Miss Emy kita akan lebih elaborasi lagi terima kasih Miss Emy atas penjelasannya luar biasa sekali pilot apprenticeship itu kayaknya gigit banget kayaknya saya senternyangi yang berkali mati Miss Emy saya tapi harus ke Pak Reza karena kita trainer ya Pak sekolah bisnis Pak Reza tadi mention lagi saya mention lagi sekarang pilot apprenticeship tadi dari Miss Emy Pak Reza ini kira-kira peran UNISA Duguna Business School dalam mendukung program aviasi program ini seperti apa kira-kira Pak Reza silahkan Pak baik terima kasih saya langsung aja ini saya share screennya oke jadi langsung aja perannya peran dari kami adalah sebagai perguruan tinggi perguruan tinggi UBS kalau disebut UBS itu sebetulnya resminya adalah sekolah tinggi ilmu ekonomi UNISA Duguna sekolah tinggi ilmu ekonomi itu tentunya menyediakan S1 ya S1 jadi kita menyediakan S1 jadi para nanti lulusan pilot akan dilengkapi dengan sarjana degree sarjana 1 kira-kira kita dalam fashion business yang artinya yang tentunya memiliki keahlian manajemen secara umum atau dan juga secara khusus dalam dunia berkelabang seperti tadi misalnya saya harus sampaikan 5 pilar bisnis tadi ya dari marketing manajemen kapal capital operational dan finance tadi itu mereka milih keahlian itu yang tentunya akan sangat-sangat berguna untuk saat ini peningkatan profesionalnya para pilot sebagai pilotnya saat sekarang memang tetap sebagai pilot ataupun untuk nantinya pengembangan karir juga walaupun sebagai pilot sekarang bisa internationally maupun di manajemen airline maupun di airport ataupun di nav gitu ya jadi itulah perannya dari UBS dalam program selanjutnya sekalian sedikit sini bahwa dalam program S1 ini nah ini mengapa ini sangat-sangat bisa kita aplikasikan ini memang kebetulan sekali saat-sekarang juga mas menteri kita sudah mengumandangkan program kampus merdeka dimana sebetulnya dalam kampus merdeka ini secara simpel lebih mudah dimengerti yang wajib real belajar utama dalam curriculum standarnya itu adalah S1 hanya 5 semester itu sisanya apa sisanya adalah mahasiswa harus memiliki ilmu kahlian ataupun skill lain berkembang tidak hanya di ilmunya di SD saja kedua juga harus sudah memiliki dikasih kesempatan di semester 3 semester lainnya pengalaman di real industry atau di real business jadi tentunya ini akan sangat dan kebetulan sekali cocok dengan kita di sini nah ini adalah salah satu gambaran nih mengenai semester merdeka buat simpel aja bahwa tadi memang ini kursornya ada ya semester 1 ini adalah pembelajaran di kampus menggunakan standar kolikulum yang ada semester 5 ada pembelajaran di luar prodi maksudnya bisa aja pada saat ini di dalam universitas sendiri misalnya dia sedang belajar manajemen tapi ingin memiliki bisa memiliki keahlian lain di kampusnya jadi bisa belajar psikologi jadi lintas prodi program studi jadi dia belajar manajemen tapi dia prodi dia akunting tapi belajar jadi psikologi psikolog belajar jadi bisa jadi satu semester tapi bila bisa juga diberikan kesempatan juga bila di luar kampus kalau di luar kampus itu bisa dalam dua semester harus dalam dua semester dalam perbuatan tinggi lain jadi itulah tadi yang mas menteri sebutkan bahwa memang sini ada lima yang utama ini sebininya adalah peningkatan kahlian dan skill tadi untuk yang di luar jadi yang di luar kampus tadi ketambahan sedikit ini kelihatan dari berbagai kegiatan delapan yang di sini yang cocok sama kita ada satu jadi mulai dari penelitian riset ini vira swasta vira usaha istilahnya ada praktik bisa langsung praktik kesempatan dia mempunyai study atau proyek independen khusus silahkan punya proyek untuk nanti bisa dikembangkan untuk ikut lomba internasional bisa atau dia punya karya-karya ide yang inovasi yang inovatif di sini bisa perikemanusiaan bisa ikut lembaga-lembaga yang untuk bencana atau apa gitu bisa sosial mengajar di sekolah bisa jadi selama tadi dua semester bisa mengajar di sekolah jadi mengajar di SD CMP bisa mengajar jadi guru nah ini yang cocok sama kita ini magang dan praktik di industri ini yang cocok sama kita karena kebetulan juga kita kolaborasi di sini kita dengan flybase jadi industri kita di industri penerbangan jadi bisa masuk dalam ini terus pelajar ke desa ini sebetulnya seperti zaman dulu apa ya KKN yang ke desa-desa atau pertukaran pelajar jadi di sini dalam ini yang cocok di kita adalah yang ini jadi ini pun sudah kita kolaborasikan ini sudah disampaikan tadi dari awal oleh Miss Emi memang secara ininya pelajaran kita adalah sudah di kombinasikan ya sudah di secara ininya sudah kita blend gitu ya dicocokkan kurikulumnya dengan flybase dan juga waktunya agar bisa jalan beriringan double dua-duanya gitu ya dengan waktu dan situasinya jadi memang di tahun pertama tadi belajarnya ada dua semester 1 semester 2 itu ada di WSD kampus maupun di Tanjung Pinang beberapa calon pilot belajar ground pilot training dan ini PPL ya private pilot license ya ininya di tahun kedua di Batam karena di Batam itu pembelajaran UBS bagian besar akan menggunakan cloud class atau menggunakan online gitu ya supaya bisa tetap belajar jadi tidak hilang waktunya ini sudah sudah campur di sini kemudian tahun ketiga habis hop full di BSD kampus lagi di Jakarta plus disana belajar untuk tambahan level 7 dan juga program UBS dilanjutkan selanjutnya selanjutnya di ujungnya boleh pilih ada dua pilihan untuk memilih melanjutkan setahun keempat di UBS mendapatkan S1 lokal Indonesia ataupun dapat program dari T-Side jadi sebenarnya banyak ya Pak Reza solusinya ini untuk mendapatkan S1 bisnis aviasi karena lebih bagusnya lagi kita bisa milih di Indonesia UK dan yang lebih menarik ada pilihan online ataupun offline benar saya Pak Reza ya betul jadi ada programnya disesuaikan dengan situasinya karena memang dalam pelaksanaannya untuk yang flybay sendiri kan ada membelajar ground di kampusnya ada juga mereka penerbang di di Batam ataupun di Tanjung Pinang tadi banyak ininya ya disesuaikan dengan kebutuhan tadi sesuai dengan ini ya Pak Reza Pak Reza kita beralih ke pertanyaan selanjutnya kira-kira ini mahasiswa haruskah diharuskankah untuk mengambil keterampilan-keterampilan lain di luar dari akademik yang diajarkan kira-kira dalam programnya seperti apa Pak Reza ini kebetulan program kita ini sudah menggunakan kampus modeka ya tadi sudah sampaikan di awal tadi cuma mas menteri jadi memang kita sudah menggunakan itu dimana pada saat dalam standar ekonomi normalnya di semester kelima semester kelima itu mahasiswa kan bisa pilih tadi mahasiswa bisa mengambil tidak belajar manajemen bisa pilih kalau tidak bisa berkeinginan bisa belajar di podi lain misalnya belajar ekonomi atau belajar marketing bisa Pak tadi kan ada pilihan untuk online ataupun offline kalau mixed blended jadi kayak ada online ada offline ini tersedia nggak ya kalau yang program seperti itu atau sebenarnya seperti apa sih Pak ininya penjelasannya silakan ya penjelasannya tadi juga sudah disampaikan jadi program kita ini kan disesuaikan dengan kondisi memang belajar pilot pilot di lapan terbangnya ada di Tanjung Benak sampai di Batam dan kita sekolahnya ada di Jakarta metode pembelajarannya kita sesuaikan dengan situasi itu jadi pada saat mereka harus berada di lapangan pelajar terbangnya pembelajaran kita menggunakan online jadi dikombin pada saat sudah kembali ke sini ada offline lagi jadi memang kita combine dan juga kebutuhan alhamdulillah juga kondisi sekarang japan pandemi online sudah bukan ini lagi sudah biasa saat sekarang pun dengan pandemi ini semua pelajaran kita dengan online kebetulan tapi selesai ke depan tetap akan mix jadi memang ini sangat cocok dengan situasi saat sekarang benar keren banget ini programnya jadi disesuaikan dengan juga kemauan dan kemampuan siswanya ya Pak Reza Pak Reza terima kasih tadi pertanyaannya sudah terjawab semua ada juga tadi Miss Amy elaborasinya kita akan masuk ke sesi yang tentunya ini menjadi sesi ditunggu-tunggu teman-teman media ya kita akan ada analisa dan juga diskusi bersama para pakar izinkan saya untuk mengundang kembali para narasumber kita dari pembicara yang pertama dari Kapten Darmadi Bu Karin Miss Amy dan juga Pak Reza untuk join kembali di acara yang sesi kita di diskusi bersama dan juga analisa saya mungkin mau ke Pak Kapten dulu dan Bu Karin ya tentu nanti bisa menambahkan tadi pertanyaan mengenai usia kira-kira ada gak sih Kapten usia yang tepat begitu untuk belajar mengenai menjadi pilot ataupun merintis karir di aviasi apakah ada standarnya ataukah kemudian seperti apa kira-kira baiknya dari Kapten seperti apa silahkan Kapten terima kasih dari sisi jadi kalau dari sisi aturannya pertama kali dia menjadi pilot itu memang ada batasan minimum 17 17 tahun tapi kalau dia lulus mengantongin sertifikat CPL memang ada batasannya bahwa dia lulus dengan usia 18 tahun jadi kalau dia barangkali apa namanya trainingnya cepat sekali dan bisa dialokasikan dia lulus sebelum 18 tahun dia harus mengisi yang itu sebelum dia mendapatkan sertifikat dan terbang dengan pesawat numpang yang jadi seperti itu jadi ada batasannya selain itu batasan-batasan kapan maksimum dia boleh menjadi ini itu batasannya biasanya ditentukan oleh maskapai penerbangan itu sendiri batasan begini karena istilahnya begini jadi penerbang di maskapai peraturannya ada batasan bahwa dia tidak boleh terbang atau bawa penumpang setelah berumur 65 tahun 65 tahun istilahnya penerbang itu 65 tahun jadi kalau dia selesai sekolah itu umur 25 tahun atau umur 30 tahun bisa dibayangin sisi itu masih dia berkarya 35 tahun lagi kalau dibandingin pegawai negeri atau pegawai yang lain itu pensiun 58 pensiun 55 tapi kalau penerbang pensiun 65 tetapi dia masih bisa berkarya di tempat lain menjadi instruktur menjadi dosen dan lain sebagainya sampai tidak ada batasnya selama dia sehat jadi itu yang menjadikan menjadikan peluang dari pada profesi penerbang itu ada di situ jadi nah batasan kalau airline itu membatasi ada yang 32 ada yang 35 yang tergantung dari airline-nya sendiri jadi sebenarnya kapten ini sangat relevan ya ketika kemudian harus S1 dengan rentang karir yang cukup panjang agar bisa berkarya itu sebenarnya sangat relevan ya kemudian sangat relevan karena dia 65 tahun tadi dibandingkan dengan apa institusi pemerintah bukan pemerintah artinya biasa pegawai sebagai pegawai 60 selesai menarik sekali kapten teman-teman media jika ada yang mau bertanya boleh saya persilahkan untuk raise hand langsung unmute silahkan ada yang mau bertanya dulu ada yang mau bertanya teman-teman media atau kita sudah ada di kolom chat mungkin sudah ada yang mengetik pertanyaan belum ya saya mungkin kebukarin dulu Bu ini masih terkait usia Bu saya mungkin karena saya yang antusias mungkin ya Bu seperti saya perempuan usia 29 begitu tiba-tiba saya memutuskan untuk menjadi pilot baru tanpa ada dasar apapun begitu terus saya mau join di program ini masih punya peluang saya Bu Karin masih industri penerbangan untuk menjadi pilot kan ada macam-macam pilihan apakah pilot penerbangan komersial atau non-komersial kalau bukan untuk menjadi profesi itu biasanya kita ke jalur penerbangan non-komersial untuk penerbangan non-komersial itu Mbak Sisi bisa dicicil-cicil berdasarkan waktu yang tersedia maupun dana yang tersedia misalnya Mbak Sisi mengalokasikan 10 juta rupiah misalnya tapi 10 juta rupiah untuk terbang kira-kira dapat kesempatan 2 jam terbang per bulan apa namanya dan seterusnya dan seterusnya sampai untuk mendapatkan perangkat pilot nah untuk perangkat pilot kalau saya bukan integrasi program seperti APT 6 jam 40 jam seperti itu jadi masih terbuka ya peluangnya lebar ini Bu Karin kita terbuka lebar apa namanya student kita yang tertua selama ini rekordnya umurnya atas 70 70 sekitar 72 tahun oh wow menarik sekali itu warga negara Australia punya apa namanya lisensi pada zaman dahulu kalah gitu kemudian dia mau upgrade apa namanya refresh tapi refreshnya dari nol gitu jadi banyak medical medical examination yang memenuhi syarat harusnya bisa menarik ya Bu Karin ya Bu Karin Kapten Miss Amy dan juga Pak Reza kita sudah menerima ada pertanyaan dari Nara majalah CSR.id mungkin ke Pak Reza dulu ya ini pertanyaannya Pak berapa jumlah siswa yang di Unisa berguna dengan konsentrasi S1 pilot dan berapa targetnya begitu untuk lulusan 2002 mendatang mungkin Pak Reza nanti Miss Amy mau menambahkan silahkan Oke terima kasih tadi Ibu Rara ya pertanyaannya ya memang program ini sendiri baru akan mulai tahun ini jadi memang sekarang dalam proses recruitment jadi Ibu Ami nih prosesnya sedang lagi proses recruitment dan saat ini sudah ada beberapa memang sudah sudah enroll tapi memang target berapa ya Ami ya bisa ini-nya kira-kira bisa ini yang bagian ini-nya nih Ibu Ami ya sekarang sih kita first cohort sih kita mengharapkan ini ya kita set up sekitar 10 siswa dulu cuman saat ini sebenarnya programnya kan udah berjalan articulation bisnisnya Pak untuk beberapa pilot kita ada dua pilot yang Juni kemarin dia mengambil basic business jadi kemarin itu kita gabung sama anak bisnis yang lain biar dapet view yang lain tapi pilotnya sangat enjoy loh mereka dulu ya meskipun memang udah mature student student yang ada di kami sekarang jadi kami gabungkan dengan anak-anak bisnis lain dia sangat menikmati kemarin kita saya sempat ketemu ada offline classes dia benar-benar menikmati proses belajar bisnis itu dengan siswa-siswa yang lain jadi seperti itu ya Pak Reza dan juga Miss Emi nah ada tambahan lagi Pak Reza cukup batasnya nanti tanggal 14 Oktober besok karena batas untuk pendaftaran mereka minta-minta sebagai mahasiswa resmi didikti jadi setelah targetnya sampai tanggal 15 besok masih bisa ditambah terus sehingga didaftarkan tutup di diktinya tanggal 15 Oktober oke nah saya dari Miss Emi dan juga Pak Reza saya ke Kapten masih dari Mbak Narai Kapten ini terkait dengan potensi pilot begitu kira-kira kalau tetap gak mau S1 kira-kira potensinya dalam karir seperti apa kedepannya Kapten dan tidak pertanyaan terima kasih jadi mungkin bisa juga sebagai referensi saya lah gitu atau Pak Daryanto atau siapa yang sekarang punya S1 pada saat kita memang ini kan ide ini kan 25 tahun yang lalu sehingga dengan saya sebagai penerbang terus S1 bahkan bisa bisa buka pintu S2 maka barangkali itu kesempatannya saya bisa beberapa jabatan di perusahaan penerbangan mulai dari manager sampai ke direktur bahkan sampai ke CEO mungkin ini satu contoh yang mungkin tidak banyak tetapi itu kalau diprogramkan barangkali sekarang ini kan yang punya sertifikat penerbangan berjadwal dan tidak berjadwal itu di asosiasi di Inaka sendiri ada 36 bayangin aja itu kan 36 CEO terus wakil direktur 36 manajer dan lain sebagainya nah itu semua ini nanti kalau memang jalan pendidikannya itu udah bagus maka barangkali ada retired pilot yang udah S1 S2 itu bisa mengisi jabatan-jabatan itu itu baru di airline baik berjadwal maupun non-berjadwal belum yang di luar kemudian kalau pengembang itu kan di maskapai maskapai itu punya travel agent punya kargo punya ini nah itu perusahaan-perusahaan yang sangat saling kait itu baru dari airline jadi karirnya akan sangat terbuka kira-kira begitu contohnya bapak contohnya kapten ya dengan dikri juga bisa di COD beberapa yang banyak juga seperti itu tapi bisa menjadi contoh bagi teman-teman bahwa kesempatannya menjadi terbuka dan lebar untuk jinjang karir begitu ya kapten ya sama seperti apa yang ada sekarang di beberapa penerbangan yang di bawah BUM itu itu direktur-direkturnya sama wakil direktur atau VP itu ada beberapa S1 S2 lulusan S1 S2 jadi hampir sudah mulai mereka memikirkan potensi-potensi itu di sana kira-kira itu jadi sebenarnya degree ini lebih banyak menguntungkan sumber dayanya manusianya ketimbang aviasinya sebenarnya kalau kita hitung-hitung karena banyak uangnya ternyata keduanya win-win solution win-win solution Ibu Karim ini kalau masih sama juga dari Mbak Nara kalau hitung-hitungan Ibu Karim begitu prosentasenya yang saat ini yang keseluruhan di industri aviasi berapa persen sih Bu yang sebenarnya sudah menyandang gelar S1 begitu dari Ibu Karim seperti apa itu kita terus terang saya nggak punya datanya jadi karena S1 ini kan kalau saya lihat perkembangannya baru dari mungkin sekitar 5 tahun terakhir saya barangkali cuma lihat ke sisi Flybase ya sebagai barangkali jadi benchmark karena kita apa namanya relatif baru berdiri dari tahun 2013 nah siswa-siswa yang masuk ke Flybase itu pada uangnya kita kalau mau dibuat barangkali jadikannya S1 dan mereka bukan fresh graduate itu bedanya Flybase kita dari awal studentnya itu sangat variasi banget dan kita tidak memisahkan antara apakah dia punya lebih mature atau dia S1 background atau dia high school background kita blend mereka jadi satu karena saling melengkapi satu sama lain jadi kalau namanya yang lebih mature student atau dia pendidikannya S1 pada umumnya dia lebih proses nanti proses terbangnya nanti itu dia lebih lambat sedikit lebih lambat daripada masih fresh dari high school mereka kan lebih hitungan lebih ini lebih ini lebih ini tapi ketika mereka sudah masuk ke dalam komersial program nah mereka lebih cepat karena mereka lebih confidence karena di tahap komersial itu banyak sekali aktivitas yang lebih ke decision sedangkan anak yang mature ini yang lulusan high school dia dari sisi skill skillnya dia cepat tapi dari sisi metode dia belajarnya nah ini juga metode belajar di dalam pendidikan kita ini kan kita sangat mengkombinasikan antara self-learningnya dia self-learning di dalam kurikulum kita itu basicnya seperti itu itu adalah forum dilengkapi lagi dengan material-material yang wajib mereka kalau mereka malas dan lain sebagainya tapi kalau anak-anak yang lulusan dari S1 terbiasa jadi cara belajarnya mengatur waktu manajemen dan lain sebagainya itu biasanya mereka akan lebih baik jadi ada perbedaan jelas dalam development skill-nya sendiri ya Bung Karin jadi kita sebenarnya itu satu hal yang memperkaya memperkaya satu sama lain tapi dari anak-anak yang apa namanya yang non S1 ini pun juga harapan kami juga akan termotivasi bahwa dia bisa melihat secara nyata kelebihan dan kekurangan kalau mereka punya S1 background dan tidak tadi saya mau tambahin dikit sekali yang dari apa namanya keuntungannya tadi Mbak Sisi bilang lebih banyak keuntungan untuk S1 background itu ke SDM-nya enggak juga karena dari company kalau kita suruh ada recruitment kita menerima apa namanya menerima pelamar dari sisi license experience dia sama 1 S1 kemudian 1 non S1 bagi company lebih baik saya pilih yang S1 kita punya fleksibilitas untuk mengatur jenjang karirnya dia dia ke atas kayak Pak Darmadi itu atau dia cross karena kadang-kadang pilot-pilot ini dia di dalam perjalanannya dia apa namanya intention minatnya mereka itu bisa berbeda kembang ke yang lain itu room itu kita arahkan kalau dia punya background minimal S1 oke terima kasih Ibu Karin ini pertanyaan selanjutnya dari Birni Birdieni dari Gatra mungkin ini ke Miss Amy atau Pak Reza ini mungkin bisa menjawab untuk nanti nanti mungkin Ibu Karin juga menambahkan karena kaitannya dengan edukasi ini untuk nanti parameter kelulusannya oh sorry untuk di program ini standarisasi dalam pendidikan yang diterima secara internasional ini mungkin bisa dijelaskan apa saja indikator ataupun parameternya dan parameter kelulusannya apa seperti bagaimana apakah nanti artinya dari skill aviasi atau sesuai jurusan bisnis juga misal untuk skripsi seperti apa nanti sistemnya atau dalam program ini seperti apa mungkin Miss Amy atau Miss Amy dulu nanti mungkin Pak Reza bisa menambahkan nanti tambahin Thank you Mbak Birni pertanyaannya jadi mungkin saya ke poin satu dulu ya standarisasi dalam pendidikan yang diterima secara internasional memang pendidikan yang diterima internasional itu kita bukan hanya diterima di standar internasional tapi memang kami menjalankan program standar internasional itu di Indonesia gitu jadi kami sudah di certified sebagai BITEC approved center kurikulum yang kami jalankan memang adalah kurikulum yang dari BITEC sehingga nanti student itu pas belajar di kami memang dia akan kita matchingin gitu ya dengan sistemnya UBS gitu kan yang tadi kurikulum merdeka tapi at the same time siswa itu akan mendapatkan kurikulum yang dijalankan itu adalah dari Pearson BITEC UK oke gitu nah parameter kelulusannya itu adalah completion of units tentunya ada units-units yang memang sudah kita susun gitu kan dengan BITEC yang harus di complete oleh satu siswa sehingga dia bisa mendapatkan certification tersebut certification BITEC itu worldwide recognized malah banyak banget universitas college-college ya di UK itu memakai certification-nya BITEC UK-nya sendiri pun memakai certification-nya BITEC karena BITEC ini adalah sebenarnya kurikulumnya Government UK tapi Government UK itu menjalankan kurikulum misalkan contohnya IGCSE E-Level itu dia selalu ada private entity-nya jadi ada provider-nya nah yang kami jalankan itu persis kurikulum Government UK tapi under provider-nya itu adalah Pearson BITEC gitu jadi itu sudah langsung langsung otomatik dia akan dapat that international certification nah parameternya itu Pearson BITEC itu very practical jadi kebanyakan untuk lulus satu subjek itu harus memenuhi learning outcome yang sudah disusun di silabusnya unit tersebut nah untuk memenuhi itu biasanya nanti akan ada tugas-tugas atau assignment yang kami berikan kepada siswa yang dia harus penuhi tadi pertanyaannya apakah ada skill aviasinya yes contohnya gini saya kasih satu contoh misalkan di learning outcome-nya leadership and management dia harus membedakan bagaimanakah seorang leader itu berperan sebagai manager dan juga leader simple banget kan pertanyaannya BITEC itu sangat dan itu bisa di apply ke industri apapun nah siswa dalam menjawab hal tersebut jika dia mengambil program aviasi ini dia harus mencari leadernya sebagai sampel itu di bidang aviasi misalkan dia mau Bu Karin gitu kan dia mengambil contoh leader Bu Karin sebagai pemimpin di flybase misalkan atau dia mengambil contohnya kapten pilot aja kapten pilot Garuda misalkan kapten pilot A nah ilmu yang dia harus jawab adalah ilmu manajemen tapi case tadinya adalah sebagai seorang pilot bagaimanakah perform manajemen sebagai leader dan perform manajemen function dia harus menjawab pertanyaan itu nah misalkan kalau sebagai pilot manajemen functionnya apa sih ya dia harus operate pilot gitu kan running the system nah running the engine terus make tactical plan apalagi tuh mungkin Bu Karin dan Pak Darmadi yang paling tau details ya tapi leadershipnya adalah gimana caranya when people tuh tau in the plane itu adalah kapten A orang tuh langsung kayak trigger untuk wah enak banget nih hari ini nih kapten A nih yang bawa ini when you put a vision on them ya sebagai kapten pilot jadi kayak semua orang tuh safe atau nyaman automatically gitu ya mbak ya ya dan orang tuh langsung mau ikut gitu kan pastikan kalau kru gitu kan mereka punya ini lah ya punya oh nanti siapa nih gitu kan kapten pilotnya gitu ya Bu Karin bener ya aku ya gitu nah gimana itu leadership seperti apa pakai tactical apa leadership itu kan ada teorinya ada tekniknya transformational leadership gitu kan banyak lah pokoknya nah kira-kira seperti itu yang ketiga ya skripsi itu mungkin nanti Pak Reza menjawab tapi yes kita encourage sudah untuk do case study-nya itu adalah di bidang aviasi kalau mereka memang pengen berkarir di bidang aviasi lebih bagus case study-nya di bidang aviasi oke Pak Reza mungkin mau menambahkan Miss Emy terima kasih sudah cukup lengkap disama oleh Ibu Miss Emy tapi pada dasarnya memang sebagai business school di samping nanti UBS memberikan terutori dasar management bisnis ya seperti itu juga memang selalu dilengkapi dengan diperkaya dengan kasus-kasus seperti tadi sampaikan juga tugas-tugas yang tentunya inline dengan airline ya kira-kira bisnis perbangan tentunya juga diharapkan memang nanti cujungnya di akhir perkuliahan skripsinya tadi kata Miss Emy diharapkan tugasnya juga inline ya dengan airline gitu tentunya sehingga cocok nanti-nanti diantara apa namanya teori-teori dasarnya dengan industri dengan industri-nya yang akan diteliti gitu ya terima kasih Pak Reza Miss Emy sudah Bu Karim ingin melengkapi Bu terkait tadi leadership dan kawan-kawannya silahkan oke tadi bicara saya cuma ngeliat disini hal-liatnya bagian ukuran internasional nih kenapa kita ngomong internasional gitu gimana cara parameternya mengatakan internasional Bu Emy udah kelas lah memang ada standart yang dari BITEC nah kalau di dunia penerbangan kita memang dari awal dunia penerbangan internasional mungkin lokal karena kita menerbangkan pesawat dengan pesawat yang dibuat di manufaktur yang di Amerika misalnya atau di di Eropa ya sehingga kita harus memahami hal-hal yang apa namanya yang manual sedana dan sebagainya nah dari sisi skill pilot pun kita kan ada asosiasi internasional IQ ya internasional civil aviation organization nah biasanya IQ itu dia mengakomodasi seluruh negara-negara negara-negara anggotanya khususnya misalnya terkait dengan licensing nanti dia akan memberikan yang namanya standard and recommended practice untuk di apply di negara masing-masing nah di negara masing-masing dituangkan dalam yang civil aviation safety regulation itu yang CISR itu jadi setiap negara itu terserah sebenarnya untuk menerapkan sesuai dengan karakter negara masing-masing nah artinya sistem licensing kita itu sudah diakui oleh internasional jadi kalau bicara dengan skill licensing harusnya memenuhi standar nah cuma kan yang ditentukan oleh IQ itu kan adalah minimum standar yang disarankan nah implementasinya bagaimana negara buat SISR standar tapi implementasinya gimana di dalam proses memenuhi standar tersebut di dalam misalnya pendidikan untuk memperoleh licensing tersebut nah parameternya gimana parameternya kita bisa lihat dari sisi nantinya yang tadi Pak Darmani bilang ada nanti Asian Mutual Recognition and Management segala macam kalau bicara licensing harusnya licensinya harus bisa otomatis terima di Singapura terima di Malaysia dan lain sebagainya tetapi kenapa harus ada conversion program dulu atau sekarang yang masih berlaku karena mereka merasa standar kita bisa ngomong standar sama-sama standar tapi standar ada toleransinya dimana posisinya Indonesia dimana posisinya dan lain sebagainya nah nanti kalau ada Asian Mutual yang toleransi itu yang variasi deviasinya itu akan diminimasi sedemikian rupa nah itulah yang kita upayakan jadi itulah parameternya parameter kita paling tidak parameter kita adalah kita sama-sama punya toleransi standar dan toleransi dan toleransi deviasi yang sama paling tidak di negara Asia ukurnya kapan ukurnya nanti ketika itu apa namanya diterapkan dan kita bisa lihat mungkin secara nyata dari seberapa acceptance produk kita seberapa besar acceptance nantinya di market jadi kan dalam proses pendidikan kan kita akan selalu harus mengukur 360 ya jadi buat produksi kita menghasilkan apa namanya menghasilkan anak-anak kita ketika dia sudah bekerja di airlines atau dimanapun atau di bidang manapun kita akan harus melakukan survey untuk mengukur hari oke menarik ya bu Karin ya saya mau lanjut nih mungkin sebelum sesi pertanyaan berakhir tadi dari tribun mau bertanya mas Eko mungkin silahkan mas Eko ada pertanyaannya jadikah mas Eko belum ya adakah mas Eko nya oh dia nyamperin ke situ adakah oh enggak ada ya halo dari tribun news mas Eko jadi nanya mas Eko jadi mati masih di mute ya oke kalau begitu kalau tidak ada pertanyaan saya boleh mungkin ke kapten dulu kapten untuk final closing statement dari masing-masing pembicara kita mungkin dari kapten seperti apa silahkan kapten baik dan sisi jadi kebutuhan kira-kira target masa depan itu bahwa S1 minimum itu sangat dibutuhkan tidak saja karena kompetensi tetapi juga requirement dari khususnya dikaitkan dengan ASEAN dikaitkan dengan ASEAN itu kan nanti single kompetensi single kompetensi itu ada entrance entrance yang kita belum tahu tetapi sebagian negara sekarang entrance untuk menjadi professional pilot itu startnya dia dari pengalaman dia berada di diplom yang artinya di universiti jadi ada ada di situ maka saya kira tepat bahwa untuk membangun Indonesia nanti bersaing dengan ASEAN minimum itu minimum kita standarnya adalah S1 saya saya garis bawahi seperti itu walaupun bisa diperkai secara bertahap nah inilah matemnya apa namanya program kita karena baik yang sudah kerja di lapangan itu bisa mengakses S1 maaf kapten ternyata mas ekonya menitipkan pertanyaan ternyata jadi pertanyaannya itu mungkin yang pertama dari kapten dulu soal pandangan kapten masih cerahkah dengan pandemi ini untuk kemudian seseorang memilih berkarir di industri penerbangan dan karena paling terpurukan saat ini karena COVID ya kira-kira prospeknya ke depan seperti apa jadi prospek ini kan semua akan bertanya-tanya badan dunia menyampaikan 24 25 Indonesia diharapkan bisa lebih cepat karena banyak domestiknya jadi itu prospeknya nanti vaksin selesai menjadi confidence jadi penumpang sudah mulai naik sekarang kan jadi dengan adanya peduli lindungi nanti semua airport kayak masuk mal gitu jadi udah enggak barangkali ya nanti harapannya seperti itu bisa di expect akan akan banyak permintaan tetapi yang menjadi permasalahan sekarang yang sekarang sudah graduate yang siap untuk bisa mengisi airline-airline nanti yang beroperasi itu cukup banyak nah ini yang menjadi ini dan apabila apa namanya mengharapkan profesi pilot sekarang saya kira memang sebaiknya syutingnya adalah 2024 atau 2025 sehingga benar-benar konsentrasi di situ karena nanti akan bersaing dengan yang ada existing ini yang dari airline-nya kira-kira jadi yang paling tepat saat ini memang belajar dan menganggali kompetensi ya kira-kira kapten nah terkait dengan pendidikan mungkin ke Miss Emi Pak Bukari nanti juga bisa menambahkan Pak Reza juga bisa ini dari Mas Imam dari Investor Daily kira-kira estimasi biaya pendidikan untuk sekolah pilot melalui program ini berapa dan tadi mungkin bisa sedikit ditekankan lagi Miss Emi dia siswanya kira-kira itu bagian berprestasi atau memang ada requirement tersendiri yang tadi sudah dijelaskan ke Miss Emi dulu boleh Miss Emi silahkan Mbak Sisi mungkin yang totalnya kali ya yang kita pahamkan ya jadi totalnya itu untuk sekolah pilot dan kadet ini kita adalah 1,1M itu sudah mencakup semua pendidikan full complete yang tadi tersebut itu belum dengan scholarship yang 60 juta ya jadi kita jadi ada potensi pemotongan ya Mbak ya diskon pemotongan diskon scholarship karena itu nanti ada berdasarkan hasil interview dan juga hasil statement letter yang mereka harus produksi itu untuk harus kasih ke kita Bu Karim mungkin ada yang mau ditambahkan terkait dengan tadi biaya ataupun beasiswa oh gak ada itu kayaknya Bu Emi cukup ya Pak Reza juga cukup ya Pak Reza Pak Buk Karim siap tapi itu 1,1M itu pilot langsung dapat international certification dan bisnis itu harganya sangat memang cukup ini sekali ya Mbak very friendly mungkin bisa di compare gitu kan dengan sekolah pilot itu biasanya berapa gitu karena itu kami kerjasama dengan Flybase itu mencocokkan harganya lah biar it's comfortable and can help many people jadi harganya cakep ya Mbak ya itu sebetulnya untuk harganya oke mungkin untuk nge-rap up karena sesi pertanyaan kita sudah habis dari teman-teman media tadi Pak Kapten sudah memberikan closing statement dari Bu Karin Bu mau final statement Bu silahkan jadi setuju dari program kita ini itu kita berusaha untuk menghasilkan pilot disebut pilot saya baru pilot jadi tujuannya sebenarnya kita pengen pilot kita bukan hanya pilot nantinya juga ke profesi-profesi lainnya di penerbangan yang mampu untuk beradaptasi dengan lingkungannya dengan fluktuasi dan lain sebagainya jadi menghadapi pandemi sekarang kan siapa yang ekspek gak ada yang ekspektasi walaupun kita tahu yang namanya dunia penerbangan akan selalu berfluktuasi tetapi kasus seperti pandemi terjadi apa yang akan kita lakukan kita ingin menghasilkan pilot yang mampu beradaptasi dengan apapun yang terjadi jadi kalau mamanya misalnya dia tiba-tiba harus apa namanya kehilangan pekerjaan untuk sementara karena masa itu dia mampu bereksplorasi untuk bertahan Pak Darmadi sampaikan bahwa lingkungan yang kita bicara ini bukan hanya lingkungan di apa namanya di penerbangan secara langsung di operasi saja tetapi juga di ekosistemnya ekosistem aviasi kan sangat besar apakah dia mau memiliki apa namanya punya pesawat sendiri untuk menerbangkan satu pulau atau dia menerbangkan turis lain selanjutnya pemikiran-pemikiran seperti ini bukan entrepreneur-entrepreneur yang profesinya Pak Darmadi so artinya kalau ditanya peluang pekerjaannya gimana jangan ngomong peluang pekerjaan tapi ciptakan nah pekerjaan wow keren-keren kontingensi plan ya kalau mau jadi ahli profesi juga lebih terbuka lebar begitu siap terima kasih Bu Karin Miss Amy atau Pak Reza mau wrap up final statement silahkan saya dulu saya so short aja saya banget bisnis studies itu adalah dasar yang bisa jadi sangat menjadi dasar yang kuat buat para pilot maupun pelaku industri lainnya untuk menciptakan entrepreneurial mindset apapun itu ya pilot partnership gitu kan kita kreatif partnership jika kita punya basic mengerti gitu ya konsep bisnis itu seperti apa konsep strategi seperti apa whatever situation yang kita face of course kita punya dasar untuk ini ya move forward oke menarik sekali pilot partnership silahkan Pak Reza sudah saya ini nya yang saya sampaikan dari program ini adalah program proposal yang sangat baik yang membuat baik ini gimana kita mau equip para pilot-inuit dengan tambahan sarjana S1 ya kira-kira begitu sehingga tentunya akan meningkatkan profesionalisme dia dengan ilmu mencemen yang ada juga untuk dapat berkiprah di internasional sekarang sudah kita tidak hanya di Indonesia saja standar sudah internasional memerlukan kolomasi tambahan dan juga pengembangan karir-karir di bidang-bidang lainnya jadi ini mungkin bisa diberikan dipergunakan sebaik-baiknya bagi semua pihak baik itu saja terima kasih siap jadilah manusia yang siap membuka lapangan pekerjaan dengan kompetensi yang mumpuni kira-kira itu tadi ya kata speaker kita yang luar biasa pada sore hari ini oleh karena itu teman-teman media kita sebelum sebelum kita tutup boleh kita photo session dulu mungkin ya saya boleh minta Mbak Dia untuk bantu hello hello Mbak Dia hello Mbak Sisi dan teman-teman semuanya yuk kita photo dulu oke belum pada nyalain video Mbak Sisi oke boleh dinyalain dulu teman-teman atau oke kita oke kita oke belum pada nyalain tapi yaudah sudah pada malu-malu kayaknya ya tapi silakan Mbak Dian Mbak Dia sorry maaf iya oh kayaknya internetnya gak stabil saya boleh bantu ya Mbak Dia ya satu dua tiga oke kita mulai aja ya satu oke satu dua dua tiga smile oke sudah Mbak Sisi sudah siap terima kasih Mbak Dia atas bantuannya terima kasih semuanya thank you thank you oke itu dia sesitanya jawab kita tadi sudah berakhir begitu ya dan tadi juga ada paparan yang menarik sekali dari para pembicara kita membahas mengenai masa depan aviasi dan juga ternyata penting sekali memiliki degree S1 untuk melanjutkan karir ataupun merintis karir di industri penerbangan karena tidak hanya kemudian menguntungkan industri tapi juga menguntungkan sang individu itu sendiri jadi sangat penting ya ini degree-nya dan jangan lewatkan kesempatan tadi Miss Emi sudah mention di sini ada beasiswa dengan tawaran harga yang cukup cakep begitu ya Miss Emi nah kita akan masuk ke sesi yang kemudian ditunggu-tunggu oleh para teman-teman media bagaimana yang kita ketahui pada April lalu Uni Saduguna ini melakukan launching program Uni Saduguna Flybest untuk pertama kalinya dan kita menggelar writing competition di sana dan setelah melewati beberapa bulan akhirnya kita akan mengumumkan pemenangnya ada tiga pemenang yang telah melewati beberapa kriteria yang dirasa mumpuni begitu kriteriannya dipertimbangkan ialah yang pertama mengenai objektivitas atau keberimbangan berita yang disampaikan dan juga kedalaman dalam menuangkan tulisan dalam bentuk kelengkapan data dan juga informasi jadi komprehensif begitu ya dan yang terakhir cara menyampaikan kepada publik yang menarik dan juga akurasinya juga tepat sekali oleh karena itu dengan tiga kriteria tersebut saya akan memanggilkan para pemenangnya kita mulai dari pemenang yang kedua the second winner goes to Birni Birdieni dari gatra.com yey oke Birni akan mendapatkan hadiah senilai 1.500.000 rupiah dengan judul tadi artikelnya ini sebelumnya yalah Uni Saduguna Education Flybest Flight Academy persiapkan pilot jenjang serjana ada Birni ada Mbak Birni disini mungkin boleh open kamera halo Mbak Birni congratulations ya Mbak itu Mbak Birni selamat Mbak Birni untuk juara dua kita akan move on ke juara terakhir ya juara tiga ya enggak terakhir sebenarnya juara ketiga ya ini juara ketiga goes to and third winner goes to Agung Pambudi detik.com dengan judulnya ialah upaya persiapkan pilot dengan kompetensi industri yang akan mendapatkan hadiah senilai 1 juta rupiah tapi tampaknya Mas Agung lagi di dalam perjalanan karena dalam tol Sumatera bilang kehilangan sinyal jadi selamat ya Mas Agung ya untuk mendapatkan posisi juara tiga congratulations oke and then we are going to the next winner or the first winner of media writing competition Yunis Aduguna goes to Eko Sutriyanto Tribunews.com yay congratulations hai Mas Agung congratulations Mas Agung juara tiga dengan judulnya ada kolaborasi Yunis Aduguna dan Flybest Academy hadirkan konsep baru pendidikan pilot di Indonesia Mas Eko mendapatkan hadiah senilai 2 juta 500 ribu rupiah ada Mas Eko mungkin Mas Eko boleh open kameranya Mas silahkan ada Mas Eko halo oke siap congratulations for the first winner oke tadi ada Mas Agung juga tapi sinyalnya kayaknya muncul ilang muncul ilang nah untuk menutup terima selamat kepada para pemenang dan terima kasih juga atas tulisan-tulisan yang informatif edukatif dan juga luar biasa baik itu khususnya bagi para audiens ya begitu oleh karena itu karena sudah dibacakan pemenangnya izinkan kami untuk mengundang Pak Rama yang akan memberikan speech ataupun ada apresiasi speech begitu kepada para pemenang writing competition silahkan Pak monggo ya terima kasih Sisi selamat sore semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya selamat sore pertama-tama saya ingin ucapkan selamat ya kepada Mas Eko Suprianto kepada Mbak Birni dan juga kepada Mas Agung Pembudi ya telah menjadi pemenang di dalam writing competition yang diselenggarakan asetil kolaborasi antara USG Education dan Flybase Academy sekali lagi selamat dan terima kasih saya juga mewakili dari USG Education sangat berterima kasih dan sangat menghargai perhatian dari semua rekan-rekan media atas pemahaman dan yang dibawa dalam semua artikel yang sudah dipublish menurut saya semua itu sangat berkualitas dan sangat membantu dalam mengedukasi masyarakat Indonesia terutama mereka yang bergerak di dalam industri aviasi seperti pilot akan pentingnya pendidikan dan pengembangan potensi serta kompetensi diri agar dapat bersaing di era new normal ke depannya izinkan saya sebelumnya ingin mengutip sedikit dari artikel yang ditulis mas Eko mas Eko menulis bahwa di dalam menghadapi situasi ini dibutuhkan kemampuan bergerak dan adaptasi yang sangat cepat dan sektor transportasi udara memiliki peran yang sangat penting terhadap pergerakan ekonomi nasional terkait dengan tulisan mas Eko tersebut saya juga ingin mengutip tulisan dari Mbak Birni bahwa program USG Flybase ini menawarkan kurikulum pembelajaran dunia nyata yang mengarah ke kebutuhan industri penerbangan dengan pengembangan skill aviasi yang diperkaya dengan ilmu manajemen ekonomi dan bisnis sehingga saya juga sangat setuju juga dengan tulisan dari Mas Agung terkait dengan dua tulisan dari Mas Eko dan Mbak Birni bahwa program integrasi ini akan menciptakan lulusan-lulusan pilot maupun profesional di bidang aviasi yang kompeten dan tangguh dalam menghadapi persaingan dunia kerja di era industri 4.0 baik pasar regional maupun global menurut saya tulisan-tulisan yang dihasilkan sangat berkualitas dan sangat bagus sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan juga selamat kepada para pemenang dan juga kepada seluruh rekan-rekan media yang sudah hadir pada acara hari ini dan juga ikut partisipasi dalam routing kompetisi yang kemarin sehingga ke depan kami bisa terus memberikan informasi terkait program-program dan peran serta dari USD Education dan Flybase Academy dalam memanjukan dunia pendidikan dan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan tangguh di Indonesia saya rasa demikian Mbak Sisi sedikit tanggungan dari saya sekali lagi selamat untuk semua pekan-pekan media terima kasih atas partisipasinya terima kasih Pak Rama atas sambutan dan juga appreciation speech-nya tadi luar biasa sekali boleh mungkin disambung sama Mas Eko selaku first winner Mas Eko mau ada sedikit speech ataupun obrolan kepada Yudisa Duguna silahkan Mas terima kasih sekali sudah mendapatkan kepercayaan untuk menangkan yang pertama ini saya sebenarnya tidak nyangka sekali dan saya tidak tahu kalau memang itu ada lomba karya tulisnya jadi saya terima kasih sekali buat USG atau teman-teman di teman-teman semua yang memberikan kesempatan ke saya untuk akhirnya menjadi juara pertama dan berharap tulisan yang saya bikin itu juga bermanfaat bagi masyarakat kemudian orang lebih banyak tahu tentang kegiat-kegiatannya yang ada di USG itu Pak gitu aja Mbak terima kasih selamat sekali lagi Mas Eko for the first winner congratulations saya mau ke Mbak Birni Mbak Birni mungkin ada tangga apa speech Mbak silahkan Mbak Birni dari Media Gatra boleh gak silahkan iya mungkin soal Mas Eko juga karena kemarin juga gak kirim cuman gak nyangka juga kalau misalnya di masuk nominasi terima kasih buat USG sampai Flybest mudah-mudahan makin sukses dan berkembang lebih baik untuk aviasi di Indonesia nanti amin congratulations ya Mbak Birni for second winner Mas Agung apakah bisa berbicara karena tadi lagi liputan di Tol Sumatra katanya terima kasih atas ususah diguna atas pilihan karya saya bisa dipilih sebagai pemenang semoga sukses dan dapat menciptakan pilot-pilot yang sangat kompeten untuk industri penerbangan di tanah air dan maupun di dunia nantinya makasih amin amin dari lokal itu global ya Mas ya oke amin thank you Mas ya benar makasih atas doanya juga untuk Indonesia digunan dan flybest terima kasih selamat sekali lagi untuk kepada tiga para teman-teman kita ada Mbak Birni di posisi kedua dan yang terakhir ada Mas Agung Mbak Birni ketiga oke terima kasih dan congratulation lagi sekali lagi dan terima kasih juga untuk para teman-teman media yang sudah hadir hari ini dan untuk mengabadikan mumpung masih ada pemenang kita juga masih join boleh kita open kamera dulu ya untuk foto sesi bersama mungkin saya bisa dibantu oleh dengan Miss Dia Miss Dia boleh dibantu lagi Miss oke 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 siap saya mulai ya iya smile 123 oke sudah ya sudah ya terima kasih Mbak Dia atas bantuannya keren sekali lagi kita selamat ya kepada teman-teman yang sudah menjadi pemenang yang telah beruntung hari ini dan kami juga ingin menyampaikan kami akan mengirimkan untuk letter of appreciation sebagai tanda terima kasih kami atas partisipasi teman-teman media tentunya yang sudah bergabung sebelumnya di dalam lomba Indonesia Duguna pada bulan April lalu oleh karena itu kita tidak terasa sekali bincang-bincang kita ini sudah sampai di penghujung acara dan kami berterima kasih sekali dengan kehadiran dan juga ada informasi yang luar biasa dari para narasumber kita hari ini dan kami turut berharap acara hari ini dapat memberikan informasi dan bermanfaat dan membuka wawasan kita dan pandangan baru lagi kepada kita semua terutama khususnya untuk teman-teman media yang sudah hadir dan kami ucapkan terima kasih sekali lagi once again thank you untuk Kapten Darmadi Ibu Karin Miss Amy dan juga Pak Reza sukses terus kami doakan untuk program USG Flybased Aviation dan semoga dapat semakin mengembangkan saibnya lebih lebar lagi dalam menghasilkan gebrakan-gebrakan baru dalam dunia pendidikan dan juga aviasi serta melahirkan future pilot for world-based airline yang mengharumkan nama Indonesia dari lokal sub-global wakili USG and flybased saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kontribusi dan partisipasi teman-teman media yang hadir pada acara hari ini sekali lagi selamat bagi para pemenang kompetisi atas sentuhan tulisannya yang positif bagi masyarakat Indonesia dan semoga dapat menjadi suatu kebanggaan tersendiri tetap berkarya dan berbagi inspirasi dengan orang lainnya teman-temannya sekali lagi saya ucapkan terima kasih saya Sisi Astasia ucapkan terima kasih dan pamit undur diri sampai jumpa di acara edukasi virtual kami lainnya dan stay safe stay healthy goodbye everyone selamat menikmati